Intro Salam jumpa Pemirsa Dharma TV Kembali lagi bersama dengan saya Antti Arjanti Dalam program acara kecintaan Anda Di program acara ngobrol sampai Dan Pemirsa selama satu jam ke depan Kita akan bersama dengan Langsung berspesial Dimana kita bersama dengan Pak Andi Fri Sudrajat Alias panggilnya Pak Jojo Kita akan mengangkat sebuah tema Pengenalan ritual adat bagi generasi muda Pemirsa banyak generasi muda Yang buta akan Upacara ritual adat Padahal di desa-desa Sudah berdiri lembaga adat Sehingga generasi muda Sangat diperlukan dalam Keterlibatan ritual-ritual Yang ada di dalamnya Nah kali ini Saya mau berbincang dengan Pak Jon Jon ya Atau Pak Jojo Panggilan ini meski berapa atau omong Atau gimana? Ya sebelumnya Rahayu Terima kasih Panggilan akrab memang Jojo Jojo Itu panggilan dunia panggung seni Sungguh budaya Nama asli ini sebetulnya Andi Trisudrajat Baik Andi Trisudrajat Tapi biasa disapa dengan Pak Jojo Baik saya panggil Pak Jojo Tidak apa-apa ya Oke siap bebas Oke bebas ya Pak Jojo malam hari ini tema kita Ada pengenalan ritual adat bagi generasi muda Oke Melihat judulnya saja Tapi nantiin saya yang kedua ya Saya mau menggali lebih dalam Mengenai profil Pak Jojo Ini ya Nah Pak Jojo selain Ada dan juga Ini mengetuahi ini ya Kesepuhan wong batu Parianom Eh Parianom Parianom Kebetulan di Kota Batu Ini baru terbentuk 3 bulan ini 3 bulan ya KWB Parianom Kesepuhan wong batu Parianom Artinya apa itu Kesepuhan wong batu Batunya ini menembak petarengan Anggayuh Tenterming Uret Baik Jadi kita bersama-sama Melestarikan budaya Merangkul seluruh elemen Para kesepuhan wong batu Untuk menjujung tinggi budaya yang ada kota batu Untuk menjujung tinggi budaya yang ada kota batu ya Berarti ini baru berdiri 3 bulan 3 bulan Waduh ini sebagai ketuanya ya Ketua Ketua Kebetulan Agak aneh Kenapa kok aneh? Karena sepuhan wong batu Sebetulnya ketuanya saya nanya orang-orang sepuh Maksudnya sepuh ya Tetapi para-para sesepuh memberi amanah kepada saya Untuk menjadi ketua Parianong Jadi parantara panggayuh ayong Pari itu padi Padi yang muda Jadi anak-anak muda harus perlu semangat untuk menjujung tinggi seni budaya yang ada kota batu ini Oke Untuk anggotanya sendiri berarti juga dari yang sepuh-sepuh juga ya? Atau banyak tanah muda? Seluruh kalangan kasepuhan, kapitayan, terutama diutamakan para taruna muda Kenapa harus paruna muda yang diutamakan? Generasi sekarang itu sekarang minim tentang pengetahuan pengetahuan tradisi Betul Nah kami berusaha untuk mengajak para kaum-kaum muda untuk terjun di seni tradisi Bahkan di budaya Berarti untuk organisasi KWP Parianong ini Lebih ke mengajak untuk cinta kembali dengan generasi yang ada terutama di kota batu Betul Berarti kalau ini kan baru berdiri tiga bulan kan? Sudah apa saja yang sudah di dapatkan ini? Tiga bulan ini Untuk berjalannya tiga bulan ini misi saya pengenalan Pengenalan KWP Parianong ke seluruh elemen masyarakat terutama di kota batu Melebarnya nanti di Malang Raya Nah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di KWP Parianong Salah satunya adalah mengembangkan macapat Mojopat ini adalah sebuah tembang, tembang jawa yang bernuansa doa Jadi kami berusaha mendekatkan kepada masyarakat dengan seni dan budayanya melewati macapat ini Terus kami berkembang lagi, siar lagi di seluruh desa yang ada di kota batu Terutamanya kami akan mengangkat Bukan mengangkat sih, mengajak Mengembalikan tradisi ujuk-ujuk 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 Kalau saya Tapi ini banyak pengertian Lalu dari saya Ujuk-ujuk adalah Udaran Jawa Uburampen Bogo Ini adalah sebuah cipto kawadar Ikral Udaran ini ya Udaran ini adalah penyampaian sebuah doa Yang diwujudkan Berupa simbolik seperti tumpeng Dan lain sebagainya Sajid Terus ujuk-ujuk berarti ya Nah kalau di KWB Parianom sendiri Apakah juga sudah dikenalkan juga Ujuk-ujuk itu kepada para anggota RTL kami seperti itu Rencana tindak lanjut kami Kami akan menuju ke pelosok-pelosok desa Untuk membangkitkan Memunculkan kembali ujuk-ujuk itu Karena itu adalah salah satu identitas kota batu Identitas kota batu ya Padahal ini juga mau dikembangkan juga ke seluruh Malang Raya Itu Malang Raya Arah bidiknya seperti itu Kalau di Malang apakah juga Masih mengenal istilah ujuk-ujuk Pasti Karena di dalam KWB Parianom ini Anggotanya kami sudah merangkul sampai ke Dainasi Mosari Bantur Dan seluruh alam menara Oke baik Saya dengar-dengar katanya Pak Jojon ini Tidak hanya mengetuai KWB Parianom Tidak banyak sekali Aljan Tidak budaya-budaya yang lainnya Apa lagi ini Pak Jojon Mohon maaf Mohon izin Saya juga sebagai Ketua Sanggar Banyu Kendi Waduh Dan di rumah lu Mungkin lagi nonton juga ini anggotanya Ketua Sanggar Banyu Kendi ini kami membawai Sebuah seni Kesenian yang ada di Desa kami Itu menawih mulai dari Kesenian Jalan Kepang Mulai dari Bantengan Mulai dari Hadro dan sebagainya Kami merangkul Apalagi Pelaku-pelakunya adalah seluruh Alamudah semua Itu tujuan saya Untuk mengajak bahwa Seni, tradisi, budaya ini Tidak yang dibayangkan Kemistikanya dan sebagainya Semua ini adalah Penuh lega Sanggar Banyu Kendi Kemudian Katanya banyak sekali Saya juga selaku pemain Ada di Ludruksas Surah Adi Suryo Surah Adi Suryo Surah Adi Suryo Sas Itu saya sering Dijadikan Sebagai pemerang Tokoh wanita Waduh kenapa Jadi kenapa wanita Karena Wanita itu Ternyata menjadi seorang wanita itu sulit Kenapa? Sulit Sudi mengerti ya Bisa jadi sulit Tapi enggak Penokohan Saya mengambil penokohan seorang wanita ini Karena saya ingin menjunjung logat bahasa Karena Notibene Seorang wanita itu kan suka Suka apa Ghibah dan sebagainya Seperti itu Nah kami Suka ngusipin Jika seorang laki menjaga kewibawaannya Tetapi dijadikan sebuah lakon pemeran seorang wanita Ini saya butuh Berbulan-bulan untuk belajar karakter wanita Ini saya ambil dari Daerah Tuyomerto Tuyomerto Daerah yang paling atas Di kota Batu Beyo Boasika Jumbo Jumbo Hal-hal yang seperti inilah yang saya akan Karena kami juga Bahwa Untuk mengembangkan seni budaya Itu dari gaya bahasa Itu juga salah satu perkembangan budaya Banyak sih Terus saya ini juga sepelaku di dasar Itu menjadi anggota bagian literasi Lembaga budaya akun hak karya budaya Itu Di kota Batu Di kota Batu Sudah berapa lama yang diliterasi? Kalau itu sudah berjalan 4 tahun Kalau ada lagi kami juga mengembangkan Sebagai anggota Itu di Sanggar Anggoro Laras Banyak sekali Itu berbeda di bidang pewayangan Tiga anggota ya di Sanggar ini ya? Anggota Itu anggota Juga sebagai pengerawit Pengerawit wayang Selama menjadi anggota dan juga pengerawit wayang di Sanggar ini Apa yang sudah didapatkan? Ilmu-ilmu apa saja? Banyak sekali Ketika saya terjun di dunia seni Lebih-lebih saya memang berangkatnya berada di pengerawit Yaitu berada di pengerawit wayang kulit Di situ saya diajari tentang kedisiplinan Keteraturan Tata kerama dan lain sebagainya Awalnya saya ini sebetulnya orang pondok Dari pondok? Pondok Darul Ulum Jombang Oke Saya alumni santri sana Saya juga pernah belajar di ULIDU Universitas Darul Ulum Ambil pendidikan agama Islam Nah ketika saya terjun di Dunia Jawa Tradisi ini Itu sangat melekat sekali Semua ada gambaran diri kita Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadikan saya semangat Untuk menjunjung tinggi tradisi Lebih-lebih tradisi lokal yang ada di Kota Batu Melebarnya di Malang Rai Untuk mengajak para Kaum-kaum anak muda Yang zaman sekarang ini Lutubengnya anak-anak modern ya Bahkan Seperti ini Memakai udeng pun Seperti ini Dikatakan katanya Dukun Paranormal Dulu saya juga seperti itu Tapi sekarang Saya malah lebih suka dipanggil Dukun Saya lebih suka dipanggil paranormal Karena Dukun asli kata dari Duma Dine Wong Sing Tekun Berasal dari orang yang tekun Yaitu tekun Beribadah Tekun dari segala hal Apapun itu Begitu juga dengan paranormal Ya memang saya orang normal Jadi para-para normal Jadi makanya saya suka Dipanggil paranormal itu suka Karena ternyata Ada makna positif di dalamnya Begitu ya Pak Jojo Dengan itu Saya ya ingin merangkul Anak-anak muda Sejaman sekarang itu Ya walaupun saya pakai yang seperti ini Nah saya berusaha Apa Mengimbangi lah Mengimbangi Karena orang lalu Jarinnya orang budaya Tapi kok pakaiannya seperti ini Tapi kalau gak dibangi seperti itu Ya Apa ya Gak diterima di kalangan Jadi harus menyesuaikan ya Dengan yang ada ya Oke Mau ada yang lewat Tetap dalam program manjara Ngoprak-ngoprak santai Selanjutnya satu ini Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Ngoprak-ngoprak santai Kita masih bersama dengan Pak Jojon Ini yang ternyata banyak sekali Mengetuai beberapa organisasi-organisasi budaya di Kota Batu Kurang lebih ada 10an lebih mungkin yang diikuti Kurang lebih seperti itu Seperti itu ya Seperti itu ya Berbagai Apa Budaya Terutama kalau ada seni Saya selalu masuk Wah aduh Tapi bagi waktunya itu gak bingung Tidak ada pertemuan di sini-sini itu gimana Alhamdulillah Saya Bisa Bisa mengatur itu Bisa Karena Karena enjoy-nya di dalam dunia seni Ini bukan lagi Apa ya Sebuah Tuntutan Tapi memang hobi Ketika itu Sudah menjadi sebuah hobi Waktu Kapanpun Pasti bisa Enggak merasa terbebani Betul itu Betul Baik Nah Tadi kan Pak Jojon Berkata pernah Alumni Pondok juga Iya Berarti kan juga Sedikit banyak Tahu dong Adat dan kebudayaan di Jombang Betul Nah Bedanya dengan Adat isi adatnya di Jombang Dengan yang Sekarang di Batu itu apa Kan juga Mas Jojon kan juga Selaku Penggiat Budaya juga Kan di Petupas Kan juga sedikit banyak Emang tahu Perbedaan Saya mulai tergerak Itu memang Berawal dari Jombang Dengan adat Jombang Yang notebennya Kota Santri Sekarang saya berada Di Kota Batu Lebih-lebih di Malang Raya Ini Notebennya adalah Sebuah Apa ya Kebanyakan Budayanya Lebih kental Dan sebagaini Itu memang Beda jauh Kalau di Jombang Itu Mengenai Berbicara Mengenai Adat tradisi Itu seolah-olah Hampir Hampir punah Tetapi Bukan Hampir punah Enggak Cuma Kurang pelaku Saja Nah Saya salut Berada di Kota Batu Dan di Malang Raya Ini Itu menjunjung tinggi Tradisi Karena Bagi pelaku-pelaku Tradisi Dan budaya Itu memang Sudah Menyadari Bahwa Seni Tradisi Budaya Ini adalah Identitas Negara Untuk menuju Kemajuan Sebuah bangsa Itu Nah Dengan tradisi Inilah Kita bisa Mengembangkan Apapun Menjadi Sebuah Koneksi Bukan Pemutus Nah Banyak orang Yang menganggap Bahwa Tradisi Ini Atau Sebuah Apa Organisasi Yang Bernuansa Kejawen 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 Ini Itu Seolah-olah Pemutus Dari Kalangan Organisasi Lain Padahal Enggak Seperti itu Padahal Itu adalah Koneksi Koneksi Nah Kalau Dijombang Memang Kebanyakan Agamanya Santrinya Yang Memang Sebetulnya Sama Saja Santri Sebagai Saya Juga Mengaku Sampai Sekarang Saya Sebagai Santri Tetapi Ketika Agama Dan Budaya Ini Disatukan Itu Saling Berkesinambungan Simbiosis Mutualisme Seperti Kereta Dengan Relnya Itu Saya Padukan Ternyata Kenyamanan Yang Saya Lakukan Itu Sangat Angel Apalagi Ajaran-ajaran Yang Ada Di Jombang Di Pondok Itu Saya Padukan Dengan Budaya Itu Memang Satu Kesenambungan Masih Ada Keterkaitan Itu Seperti Itu Setelah Pak Jom Dari Jombang Kemudian Akhirnya Berpindah Kota Batu Nikah Balik Balik lagi Ke Kota Batu Oke Baik Sekarang Saya Mau Beralih Ke Pengenal Ritual Adat Yang Bagi Generasi Mudanya Pak Jojong Kira-kira Untuk Generasi Milenial Sekarang Agar mereka Tahu Bahwa Ritual Adat Itu Apa Itu Mereka Bisa Mengetahui Hal-hal Itu Dari Apa Dan Bagaimana Mereka Bisa Mengetahui Salah Satunya Untuk Bisa Kita Mengajak Para Kaum Muda Sekarang Untuk Bisa Ikut Di Dalam Di Dalam Apa Ya Sebuah Tradisi Dan Budaya Biar Senang Ikut Itu Kita Mengenalkan Ikut Alure Zaman Contohnya Seperti Ini Sekarang Banyak Para Kaum Muda Itu Ketika Melihat Sebuah Tradisi Ritual Yang Ada Di Kalang Entah Itu Di Desa Di Apa Di Sekitarnya Itu Kan Kehatan Jenuh Monoton Itu Terus Apalagi Kadang Dus Iku Punya Koyak Untue Seperti Orang Tua Dantiknya Pemilihan Mereka Itu Dukun Paranormal Sebetulnya Tidak Sebetulnya Tidak Nah Saya Berusaha Membangun Melewati Seni Nah Contohnya Saya Menjadi Sebuah Ketua KWB Parianum Sanggar Banyukendi Itu Untuk Siarnya Kaum Muda Itu Berada Di Seni Seninya Jarang Kepang Nah Jarang Kepang Kepang Kesurupan Dan sebagainya Itu Saya Balik Sebetulnya Jarang Kepang Itulah Ajaran Yang Dikepang Ajaran Ajaran Yang Dirangkul Nah Dari Situlah Jarang Kepang Itu Berasal Dari Anyaman Bambu Yang Dikepang Yaitu Kan Anyaman Bambu Itu Naik Turun Naik Turun Itulah Kehidupan Kita Pasti Ada Naik Pasti Ada Turun Nah Bambu Kalau Di Jawa Itu Pring Atau Deling Kita Atau AWDW Ini Biar Eling Eling Karu Pribadi Eling Karu Keluarga Dan Eling Karu Neng Gusti Dan Alam Sekitarnya Dari Situ Anak Muda Mulai Penasaran Oh Jarang Kepang Tiba Nih Gak Sehingga Tak Fikirkan Nari Dati Nari Kesurupan Itu Enggak Bukan Itu Saya Kiring Dari Situ Belajar Dari Situ Saya Kenalkan Bahwasanya Jarang Kepang Itu Tidak Seperti Yang Dibayangkan Orang Kesurupan Itu Karena Enjoy Si Penari Dengan Gelombang Musiknya Semakin Enak Bahasa Bahasanya Itu Semakin Kebawa Kebawa Di hatinya Seolah Dia Sudah Hilang Ingatan Mengikuti Di alam Bawa Sadarnya Itu Gitu Sehingga Kesurupan Berarti Sugestinya Masyarakat Yang Menganggap Kesurupan Teroh Halus Tidak Benar Tidak Benar Terus Ada Banyak Aku Kalau Di Jalan Kepang Di Kudalumpeng Harus Punya Setrenan Tidak Ada Sebenarnya Tidak Ada Sudah Suggesti Suggestinya Dari Si Pemusik Itu Tadi Nah Banyak Para Pemuda Para Pelaku Pelaku Pemuda Yang ada Keseni Sekarang Itu Mulai Tertarik Disitu Ternyata Seperti Ini Oh Ternyata Seperti Ini Disitulah Saya Membuat Membuat Sebuah Kumpulan Saya Namakan TPJ Apa Tempat Pendidikan Jawa Itu Banyak Yang tertarik Di TPJ Itu Sampai Sekarang Banyak Sekali Karena Di Dalam TPJ Ini Saya Mengajarkan Tentang Tata Kerama Unggah Unggu Mulai Dari Bagaimana Kita Menghormati Yang Lebih Tua Bagaimana Kita Mengenalkan Tradisi Budaya Lebih Budaya Lokal Kita Sendiri Itu Kalau Anggota Sudah Banyak Bahkan Di Seluruh Sangkar Ya Tidak Tidak Seluruh Hampir Para Anak Anak Muda Ini Sekarang Banyak Penasaran Aku Kepingin Belajar Tentang Jawa Itu Sekarang Apalagi Kalau Anak Sekarang Itu Di Iming Iming Mas Aku Belajar Tentang Jawa Isok Yoh Engkut Ndwe Pengasian Kanuragan Dan sebagainya Itu Memang Saya Bilan Iya Bisa Karena Di Orang Jawa Memang Harus Memiliki Empat Pengasian Kanuragan Ngerobos Ngerogosukmo Sepian Itu Tak Iming Itu Tapi Memang Nantinya Akan Kesitu Ini Harus Dipegang Ini Harus Dipegang Nah Ketika Anak Anak Sudah Mulai Penasaran Disitulah Saya Memberi Apa Ya Memberi Pelajaran Sebetulnya Pengasian Itu Seperti Apa Kanuragan Ini Seperti Apa Rogosukmo Ini Seperti Apa Sepian Seperti Apa Nah Contohnya Pengasian Ternyata Bukan Pengasian Sumta Amat Eta Metak Ajiku Jarang Goyang 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 Kita Bisa Welas Asih Antara Sesama Teman Saudara Dan Sebagaini Ketika Kita Sudah Bisa Memiliki Pengasian Kanuragan Bukan Kita Bisa Nanti Suntak Minta Ajiku Gelap Ngampar Bisa Tarung Perang Sesama Teman Somen Taga Bukan Bukan Kanuragan Kita Bisa Menguatkan Hati Kita Hati Kita Yang Gala Bisa Ketika Orang Jawa Terkenal Kuat Kuat Karena Apa Karena Tekun Teteknya Itu Yang Disebutkan Nuragan Soal Nuragan Di langit Nanti Dulu Mau Daya Lewat Tetap Dalam Program Acara Ngobras 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 Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Acara Ngobras Ngobras Kita Masih Bersama Dengan Pak Jojon Mas 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 Jojon Oke Tadi Kita Perbincangan Terakhir Di Kanuragannya Oke Berarti Itu Takutnya Gimana Kanuragan Itu Pak Jojon Kanuragan Seperti Apa Kanuragan Ini Kalau Orang Itu Tadi Saya Bilang Kanuragan Kebal Baco Terus Marono Kebal Tahan Pukul Dan Sebagaini Itu Tidak Seperti Itu Kanuragan Itu Kuat Raganya Kenal Dengan Raganya Kenal Dengan Pribadinya Itu Adalah Kanuragan Baru Baru Ketika Kenal Dengan Dirinya Kata Di Pengasian Ya Pengasian Kita Sesama Manusia Itu Bisa Saling Melas Asih Pasti Akan Kenal Dengan Radkanya Kenal Dengan Jati Dirinya Baru Naik Ke Atas Yaitu Ngrogosukmo Kita Akan Tahu Seperti Apa Kehidupan Yang Ada Di Dunia Ini Kita Dilahirkan Di Dunia Kita Akan Tahu Itu Ngrogosukmo Baru Sepi Angin Sepi Angin Itu Kita Dari Sini Pindah Kesana Kita Dari Sini Bisa Pindah Ke Jakarta Seperti Itu Tapi Sepi Angin Ini Yang Dari Saya Adalah Pikiran Yang Cepat Tepat Tanggap Yang Biasanya Diajarkan Ke Adik Milenial Seperti Ini Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Sumbu Pendek Kita Menyelesaikan Masalah Dengan Sumbu Sumbu Panjang Anak Anak Muda Sekarang Kemurung Tergesa Gegabah Nah Itu Kebanyakan Seperti Itu Saya Memberi Memberi Pengarahan Sama Sama Belajar Saya Juga Bukan Guru Juga Bukan Murid Karena Di TPJ Ini Tempat Pendidikan Jawa Tidak Ada Guru Tidak Ada Murid Saling Saling Sama Sama Belajar Jadi Ketika Anak Anak Ini Apa Teman Teman Muda Ini Belajar Seperti Itu Ya Mari Kita Cari Solusi Dengan Fikiran Yang Tenang Dengan Metode Empat Itu Tadi Berarti Dari Para Anggota TPJ Sendiri Berarti Mereka Sudah Saat Ini Sudah Benar Benar Mengetahui Empat Tadi Itu Ya Setelah Mereka Benar Benar Mengetahui Ke Empat Elemen Tadi Itu Apakah Akhirnya Mereka Harus Itu Dan Secara Otomatis Ketika Kita Tahu Tatanan Nah Tradisi Ini Ini Kan Sebuah Peraturan Yang Dilakukan Berulang Secara Bersamaan Dari Leluhur Zaman Dahulu Dan Kita Terapkan Sekarang Ketika Anak Muda Itu Diberi Penjelasan Yang Masuk Akal Secara Otomatis Akan Ikut Alur Disitu Apalagi Orang Jawa Itu Penuh Dengan Keteraturan Tata Grama Unggah Unggung Nah Disinilah Misi Saya Apalagi Di KWB Parianom Saya Juga Membawa Misi Itu Yaitu Menembah Bebarengan Anggayuh Tentera Meurim Tegesnya Menembah Bukan Kita Menyembah Bukan Kita Merangkul Seluruh Elemen Masyarakat Karena Terutama Di Malang Raya Ini Budaya Multikultur Jadi Kita Merangkul Ayuk Kita Menjadi Sebuah Talisuh Merangkul Bebarengan Anggayuh Tentera Meurim Bersama-sama Menjadi Ketentera Menhati Kita Nah Dari Sini Nanti Anak Muda Biar Tahu Ternyata Begitu Hebatnya Leluhur Kita Membuat Tradisi Seperti Ini Itu Tapi Mereka Sudah Benar-benar Paham Betul Ya Itu Proses Proses Untuk Menjadi Membuat Pemahaman Kepada Anak muda Zaman Sekarang Proses Jadi Pelan 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 Tapi Pasti Tapi Pernah Gak Ada Anggota KWB Parinoman Yang Awal Terkaget Kok Begini Kemudian Ketika Mereka Kagum Ada Gak Anggota Yang Banyak Sekali Apalagi Ketika Ada Pendatang Baru Apa KWB Parianom Apa Yang Dilakukan Dan Sebagain Ternyata Ketika Terjun Masuk Di Dalam KWB Parianom Semua O O Dan O Itu Tadi Kebanyakan Anggota Ini Dari Masyarakat Batu Saja Elemen Malang Raya Rencananya Setelah Ini Ada Program Apa Ini KWB Itu Tadi Yang Saya Carakan Rencana Tindak Lanjut Kami Itu Mau Mengembangkan Ucup Ucup Di Desa Desa Itu Karena Tradisi Cipto Kawedar Atau Memang Sudah Tradisi Yang Ada Di Terutama Di Jawa Itu Yang Dilakukan Ada Di Kota Batu Ini Kami Unculkan Kembali Itu Cipto Oke Kalau Ngomong Soal Ucup Apakah Ucup Selalu Ya Tumpang Ya Ya Atau Kayak 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 Gini Itu Ucup Ucup Itu Tadi Sudah Saya Bilang Bahwa Udaran Jawi Uboram Bugo Nah Bugo Ini Makanan Yang Dicip Apa Yang Dirakit Menjadi Sebuah Simbolik Wujud Tumpeng Lah Tumpeng Ini Bukan Karena Ini Nanti Disajikan Kepada Leluhur Atau Setan Bukan Itu Adalah Wujud Syukur Kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Kita Masih Diberi Kesehatan Keselamatan Dan Sebagainya Nah Orang Jawa Ini Itu Paling Hobi Yang Namanya Selamatan Nah Selamatan Ini Identik Dengan Ikrar Ikrar Ini Apa Menjawab Menjawab Sebuah Doa Diwujudkan Dalam Wujud Tumpeng Nah Kenapa Tumpeng Ini Seperti Kerucut Ini Menyimpulkan Bahwa Saya Saya Atau Manusia Alam Dan Gustinya Atau Tuhannya Semakin Mengkerucut Yaitu Tadi Simbol Tuhan Semesta Alam Itu Nah Wujud Syukur Orang Jawa Ketika Selamatan Itu Pakai Ada Ada Apa Hasil Bumi Terus Diwujudkan Dengan Apa Tumpeng Kabuli Biar Kina Bulan Ada Tumpeng Apuranto Yang Warnanya Biru Itu Kita Meminta Pengampunan Terus Tumpeng Kendit Biar kita Dikenditi Keselamatannya Itu Doa Doa Sebagai Lantaran Kepada Kustinya Makanya Dengan Adanya Ujub Ujub Ini Diciptakan Dibicarakan Dijabarkan Makanya Ujub Ujub Adalah Diciptakan Dirakit Menjadi Simbolik Tumpeng Untuk Diwedarkan Menjadi Sebuah Doa Atau Keinginan Yang Mau Disampaikan Itu Ujub Saya juga Pengam Melihat Ini Ada Selamat Tumpeng Ada Tumpeng Juga Kemudian Di Sebelakangan Kirinya Di Luar Itu Ada Jenang Abang Ujub Kemudian Ada Kembang Kenongo DKI Mawar Kopi Terus Tee Itu Apakah Bagian Dari Ujub Bagian Dari Ujub Itu Sebuah Ujub Rampen Itu Sebuah Rangkaian Sebuah Saling Apa Sebuah Rangkaian Itu Tadi Memang Semua Itu Ada Simbolik Ada Maknanya Tersendiri Contohnya Ada Jenang Abang Jenang Sengkolo Dan Sebagaini Jenang Abang Ini Adalah Terus Pribadi Kita Itu Kalau Di Ujub Di Apa Di Diatikan Sebagai Jenang Tua Itu Adalah Pribadi Kita Kalau Jenang Sengkolo Itu Ada Merah Ada Merah Dan Putih Kita Berasal Dari Tes Abang Soko Ibu Tes Putih Soko Bapak Bisa Diartikan Merah Putih Adalah Simbol Negara Indonesia Saling Berkesinamuan Sebetulnya Semua Itu Simbolik Semua Semua Berada Di Diri Kita Semua Terus Ada Bunga Mawar Kenongo Melati Kandel Dan Sebagain Itu Juga Sebuah Simbolik Mawar Mawar Beraneka Ragam Berilaku Kita Kenongo Ilingo Biar Kita Ingat Kepada Sang Pencipta Melati Kita Harus Hati-hati Berkehidupan Berada Di Kalangan Kalangan Bermasyarakat Dan sebagainya Terus Kandel Ini adalah Selalu Kumandel Selalu Ingat Kepada Yang Kuasa Sebetulnya Itu Satu Persatu Itu Ada Maknanya Nah Disitulah Makan Diterita Ujuk-ujuk Untuk Dijabarkan Terus Ada Dupa Atau Yuswa Dan sebagaini Ketika Orang Membakar Dupa Disangka Syirik Dan sebagaini Ini Sebetulnya Bukan Kalau Orang Jawa Dupa Dudu Opo Opo Neng Opo Opo Sejatinya Tidak Ada Apa-apa Tetapi Ada Apa-apa Nah Dupa Ini Adalah Simbol Pribadi Kita Simbol Kehidupan Kita Ketika Dupa Ini Dinyalakan Seperti Halnya Kita Dilahirkan Di Bumi Di Dunia Ini Ketika Dupa Sudah Dinyalakan Secara Otomatis Dupa Ini Ini Akan Mengeluarkan Asap Tapi Asap Berbau Wangi Nah Kita Sebagai Manusia Ketika Sudah Berada Di Dunia Ini Kita Harus Berbuat Yang Baik Berbuat Selalu Berbuat Dengan Kebaikan Asih Marang Sasomo Dan Sebagaini Nah Dupa Ini Ketika Sudah Dibakar Tidak Akan Terus Naik Tinggi Tidak Menyebar Nah Apa Semakin Habis Semakin Habis Itu Simbol Umur Kita Itu Dupa Nah Dupa Itu Semakin Kalau sudah Habis Habis Ya Sudah Manusia Sudah Seperti Itu Nggak Akan Mungkin Bayi Terus Nanti Akan Bayi Muda Tua 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 Hilang Nah Ketika Sudah Sudah Menginjak Di Alam Kematian Kalau Kita Umur Sudah Sudah Meninggal Kita Ninggalkan Apa Kalau Dupa Meninggalkan Wangian Aduh Harumnya Enak Seperti itu Nah Tinggal Kita Manusia Meninggalkan Apa Oke Ditahan dulu Ini ya Pak Jojon ya Tetap dalam program Bermacara Ngobras 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 Santai Usai Jeddah Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Ngobras Ngobras Santai Di segmen Keempat Pemirsa Dama TV Baik Perbincangan Kita Tadi Sampai Di Dupa Bahwa Dupa Itu Diartikan Bahwa Lambang Kita Sebagai manusia Yang Hidup Di Dunia Mulai Dari Bayi Hingga Tidak Ada Oke Kalau Dupa Meninggalkan Kebaikan Kebaikan Itu Jadi Banyak Hal Sebetulnya Jawa Ini adalah Simbolik Semua Jawa Kalau Dibalik Wajo Wajo Itu Tajam Tajam Jawa Diartikan Benek Nah Orang Jawa Itu Notable Selalu Luku Benek Saret Dan Sebagain Itu Seharusnya Orang Jawa Seperti Itu Oke Terlalu Banyak Simbolik Kalau Di Jawa Ini Berarti Kan Para Anggota KWP Parinoman Sekarang Sudah Banyak Diajarkan Ada Juga Kesenian Macopat Dan Lalu Kalau Di KWP Parinoman Diajarkan Apalagi Selain Macopat Kesenian Memang Sebetulnya Di KWP Parianum Ini Bergeraknya Nanti Di Seni Tradisi Ritual Mulai Ritual Hajatan Selamatan Desa Terus Hajatan Mulai Bayi Lahir Sampai Meninggal Itu Tadi Itu Nanti Peran KWP Parianum Berada Disitu Nah Bergeraknya Untuk Menarik Biar Orang Orang Ini Tertarik Itu Berada Di Seni Macopat Macopat Ini Kan Mocopapat Membaca Empat Empat Manusia Ini Gampangnya Ada Empat Mata Angin Etan Kidul Bulun Kelur Itu Macopat Kita Bawa Jadi Diri Kita Ada Disitu Bolo Papat Lima Panjar Sedulur Papat Lima Itu Macopat Nah Sebuah Juga Sebuah Lantunan Doa Itu Macopat Berarti Macopat Sebetulnya Ada Lantunan Doa Baik Di KWP Parianum Itu Sendiri Sekarang Sedang Berkegiatan Apa Dalam Waktu Dekat Ini Yang Akan Dilaksana Kalau Di Dalam Bulan Ini Sekarang Bulan Suro Ini Sangat Padat Sekali Identik Suro Ini Penuh Dengan Apa Acara Ritual Ritual Suro Diartikan Sebagai Berani Berani Kita Bertindak Kebaikan Berani Kita Bertindak Untuk Merangkul Seluruh Elemen Kembali Kepada Gustinya Nah Itu Banyak Acara Selamatan Ruatan 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 Gak Banyak Betul Jamasan Jamasan Pusaka Dan Sebagaini Nah Peran KWP Parianom Berada Disitu Itu Apalagi KWP Parianom Ini Bergeraknya Ada Di Seri Macapat Itu Banyak Yang Menginginkan KWP Parianom Datang Di Acara Entah Itu Jamasan Entah Itu Selamatan Dan Sebagaini Untuk Melantungkan Tembang Macapat Doa Tembang Macapat Itu Tadi Oke Baik Berarti Ini Ternyata Banyak Sekali Jadwal Dari KWP Parianom Betul Betul Nah Rencana Tindak Lanjutnya Memang Paling Nanti Arah Bidiknya Itu Ucup Itu Itu Dikembangkan Di Seluruh Elemen Masyarakat Kalau Bisa Nanti Malang Raya Bisa Kembali Kejadi Dirinya Tapi Memang Sempat Hilang Bahkan Ucup Itu Apa Sampai Seperti Itu Padahal Orang Jawa Dulu Itu Tadi Kan Suka Selamatan Dan Sebagaini Disimpulkan Dari Sebuah Tumpeng Untuk Mewujudkan Doanya Merasa Syukur Kepada Sang Pencipta Lantaran Dengan Ucup Itu Tadi Atau Selamatan Tumpeng Itu Tadi Sekarang Tidak Ada Hampir Tidak Ada Nah Kami Dari KWB Parianum Ingin Mengajak Mari Kita Bangkitkan Lagi Ucup Itu Kalau Di Kota Batu Apakah Sudah Merata Menerapkan Ucup Sebagian Sebagian Ya Mas Apa Ya Memang Di Kota Batu CJ Deso Mowocoro Nah Itu Jadi Kami Untuk Mengenalkan Ucup Harus Pelan-pelan Apalagi Ucup Ucup Notobainya Yang Ucup Ucup Ini Harus Orang Tua Nah Ini Saya Enggak Enggak Setuju Harus Orang Tua Nanti Sudah Meninggal Terus Siapa Pelakunya Nah Harus Generasi Muda-muda Seperti Saya Ini Mengambil Aleh Tugas Itu Nah Makanya Para Kasepuan Wong Batu Ini Memberi Amanat Kepada Saya Untuk Menyiarkan Salah Satunya Ucup Ucup Ini Itu Biar Berkembang Lagi Oke Berarti Ada Sebagian Desa Yang Belum Mengerakkan Ucup Ucup Itu PR Nya KWP Pariano Ya Semoga Bisa Teraksana Tapi Apakah Sudah Mulai Masuk Kedesa Tersebut Sudah Kemarin Walaupun Masih berdiri Tiga bulan Ini Kami sudah Mengadakan Pelatihan Ucup Salah Satunya Berada Di Desa Pesangrahan Terus Kemarin Juga Ada Di Desa Sumberjo Sampai Membuat Festival Ucup Ucup Dilombakan Ucup Ucup Itu Itu Dilombakan Antar RTRW Antar RW Nah Itu Menumbuhkan Biar Kau Muda Generasi Muda Tertarik Dengan Ucup Ucup Lalu Apa yang dinilai Kriteria penilaiannya Kalau Ini susahnya Sebetulnya Ucup Ucup Ini Nggak Bisa Dinilai Ini Nggak Bisa Karena Lantunan Doa Kok Dinilai Dilombakan Ini Dilombakan Karena Intonasinya Bapak Cara Bahasa Terus Apa Hadzatnya Apakah Manjib Tokawadar Apakah Sesuai Dengan Simbolik Yang Dibicarakan Itu Bukan Karena Doanya Dilombakan Bukan Bukan Doanya Kalau Di Tepang Rang Sudah 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 Alhamdulillah Di Pesanggeran Ada 6 Dusun Semua Sudah Terlaksana Karena Kami Sudah Membuat Pelatihan Ucup Itu Sudah Terlaksana Semua Alhamdulillah Dan Saya Sepatut Bersyukur Banyak Anak Muda Yang Tertarik Disitu Berhasil Ini Semoga Dengan Adanya Pelatihan Pertama Ucup Ucup Yang Ada Di Desa Pesanggeran Ini Bisa Menjadi Ketok Tular Di Seluruh Anak Anak Muda Biar Bangkit Lagi Tergukah Lagi Bahwa Seni Tradisi Yang Ada Di Jawa Ini Lebih Lebih Mojopat Itu Sangat Adil Sekali Ini Ini Bukan 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 Dari Sisi Mojopat Ini Termasuk Suluk Dan Sebagainya Satu Pupuk Aku Turu Terimu 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 Kebrapakan Apakan kendangatlah semarangan kendangani. Apakan kendangatlah semarang kendangani. Apakan kendangani. Apakan kendangani. Apakan kendangani. yang masih tidur ini ayo kita bangun lagi kita apa semangat lagi untuk menjunjung tinggi tradisi budaya yang ada di Jawa ini itu oke Pak Jodhan nih sekaligus ini hampir usai yaitu perbincangan kita di malam hari ini boleh pesan-pesan ke pemirsa Dama TV silahkan Oke koncok-koncokku teman-teman taruno muda yang ada di seluruh elemen masyarakat lebih-lebih yang ada di Malang Raya bahkan di eh apa di seluruh Indonesia ayo kita kembangkan tradisi kita seni budaya adalah identitas kita boleh kita menganggap tradisi itu adalah kuno tetapi tradisi seni budaya itu adalah identitas kita seperti itu Mari kita kembangkan tradisi budaya yang ada di Jawa terutama di seluruh Indonesia untuk menjadikan identitas kemajuan suatu bangsa itu baik Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Tutin pada malam hari ini sukses selalu menurut kami parianom semoga syar-syarnya dan nanti planningnya yang kedepan tadi itu tadi oh tadi itu super kurang hahaha Oh aku turun aku turun jadi ngeri-ngeri air kita bangkit lagi yang tidur ya ayo bangun lagi semoga berjalan yang lancar ya Pak terima kasih banyak terima kasih terima kasih banyak terima kasih dan pemirsa Dama TV usai setiap perjumpaan kita pada malam hari ini saya Ansi dan Repet Crew yang bertugas mengucapkan mohon pamit Terima kasih selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati